Spurs dieliminasi dari Pialafa selama dua musim berturut-turut dari tim divisi Championship alias kasta kedua Liga Inggris, asisten pelatih Tottenham Hotspur, Christian Stelini, menekankan bahwa timnya belum memiliki mentalitas yang menang untuk menyelesaikan kehausan trofi. Teraktual, Spurs secara mengejutkan dikalahkan oleh tim divisi kejuaraan Sheffield United dengan skor 1-0 pada putaran kelima Pialafa di Bramall Lane pada hari Kamis. Terakhir kali klub London Utara memenangkan trofi ketika memenangkan Piala Liga Inggris pada 2008. Itu datang dari waktu yang lama, tidak hanya musim ini, kata Stelini, yang masih menemani Spurs untuk sementara waktu mengikuti periode pemulihan manajer Antonio Conte. Setelah pengoperasian penunjukan kantong Empedou, setiap musim, kadang-kadang lebih baik dan terkadang lebih buruk. Setiap musim yang sama, Tottenham tersingkir di putaran kelima Pialafa. Kami harus mengubah ini, kami ingin mengubah ini, kata pelatih Italia. Ketika kita berbicara satu sama lain, kita membicarakan hal ini dan jika kita mau, di masa depan, kita bisa memilikinya, tambahnya. Belum memenangkan trofi selama hampir 15 tahun. Spurs dieliminasi di putaran kelima Pialafa dalam 4 dari 5 musim terakhir. Dalam 2 tahun terakhir, Lily Whites bahkan dieliminasi oleh tim divisi kejuaraan. Kadang-kadang saya merasa kita terlalu banyak berbicara tentang trofi dan hanya sedikit yang membahas masalah mentalitas, kata Stelini. Ini adalah hal yang sulit. Mentalitas yang kami tunjukkan dalam pertandingan terakhir adalah kenyataan. Pendekatannya tidak baik, bukan mentalitas yang kita butuhkan. Selesai, selesai. Kita perlu mengubah ini, pungkasnya. Yang terdekat, Spurs akan menghadapi Wolverhampton pada minggu ke-26 Liga Premier Inggris di Molinex pada hari. Sabtu